Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafat TV? Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kuin Raden Fata Palembang Tepatnya pada tanggal 30 April 2024 Sedang berlangsungnya acara panduan pelaksanaan Basic Life Skill berbasis Al-Quran Berikut liputannya Panduan praktikum Basic Life Skill berbasis Al-Quran Diselenggarakan oleh Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Pada Selasa 30 April 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh dekan Fakultas Da'wah Segenap Kepala Program Studi Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Serta Segenap Sivitas Akademika Uwin Raden Fatah Palembang Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Mengenai Basic Life Skill dalam memahami arti kehidupan Dan bisa menerapkan ilmu Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Dr. Ahmad Sharifuddin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi menyampaikan Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada Karena Basic Life Skill yang berpedaman dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sangat penting Dr. Imran Taslim MSI selaku narasumber pada acara ini menyampaikan Bahwa ayat-ayat Al-Quran ini sangat penting bagi para mahasiswa Untuk memahami Basic Life Skill dan menerapkan ilmu-ilmunya untuk kehidupan Terutama pada keseharian Kalau berkaitan dengan manguan ya Manguan bahwa itu adalah meningkatkan bagaimana memahami pola Bagaimana memahami teknis mengetahui meningkatkan Basic Life Skill Sebagaimana kita ketahui bahwa Basic Life Skill itu adalah Kemampuan, pengetahuan di dalam menghadapi problema yang sehari-hari ditemukan Dan bukan hanya menghadapi problema Tentu mencari solusinya Secara puak-puakatif mencari solusi bagaimana bisa mengatasi problema hidup yang ditemukan sehari-hari Karena itu untuk menemukan itu Mencapai atau mencapai skill itu Perlu paduan yang bagus Dalam kesempatan ini Pendoman praktikumnya itu ditingkatkan Kalau harapan saya tentu Di sambutan dari sudah saya sampaikan Jangan disiasiakan ini adalah momen yang sangat baik Momen yang sangat penting Apalagi duduk berdiskusi bersama narasumber yang relevan di bidangnya Dia adalah pengasuh penemuan Tentu pada puluh Al-Quran Karena Basic Life Skillnya berasasal Al-Quran atau berbasis Al-Quran Maka secara tematik boleh digali Bagaimana apa saja Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Basic Life Skill itu Lalu kemudian Bagaimana menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai ruh Sebagai spirit dan sebagai pendoman di dalam meningkatkan Basic Life Skill Bagaimana tujuannya agar mahasiswa itu mengerti hidupnya Memang pasitnya Al-Quran Jadi kita harus ikuti semua Al-Quran itu Dengan jaminan Dengan jaminan bahwa sebenarnya Allah jelaskan Walau anak-anak-anak-anak-anak-anak Dia akan mendapat keberkahan Dan juga bagaimana cara mahasiswa itu mengerti Dengan arti kehidupan penerapan Al-Quran dan kehidupan Nah kadang-kadang mereka tidak bisa mengertikan Jadi dengan praktik ini Mereka bisa mempraktikkan apa itu mahasiswa Itu harapnya hidupannya Pertama ada acara lagi dilanjutkan Karena ini belum selesai seharusnya Kita mengharap ada acara hidupan Lalu kita tidak lupa harapan Oh saya anak-anak ini memang bisa ikuti basic Yang sebenarnya open untuk apa Insya Allah Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya Syarla Mertiza Dan seginap kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!